Halo assalamualaikum selamat datang di dapur Nah hari ini aku akan berbagi resep ide jualan Nah ini aku bikin nasi goreng Hongkong Dan untuk rasanya ini beneran enak banget Paket ekonomis yang pastinya cocok banget buat ide sarapan di pagi hari Atau juga buat bekal sekolah ataupun bekal ke kantor ya Dan mau tau cara membuatnya mari kita buat sama-sama Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Nah pertama aku akan membuat saus teriyaki-nya terlebih dahulu Disini aku sudah siapkan 1 buah bawang bombay Kemudian ini ada 11 siung bawang putih Nah selanjutnya akan aku iris tipis Nah untuk bawang putihnya ini akan aku iris tipis Atau bisa juga dicincang kasar Dan jika sudah selesai semuanya Sekarang bisa langsung dimasak saja Disini sudah aku panaskan minyak goreng Kemudian aku masukkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah dicincang tadi Ini dimasukkan semuanya Lanjut diaduk sampai baunya harum dan ini sedikit layu Selanjutnya jika sudah mulai sedikit layu seperti ini Sekarang aku akan menambahkan 3-4 saset saus teriyaki Dan ini dimasukkan semuanya Kemudian diaduk sampai tercampur rata Selanjutnya aku menambahkan 6 sendok makan saus tomat Kemudian ini juga diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata Selanjutnya aku menambahkan 600 ml air Ini dimasukkan semuanya Sambil diaduk-aduk sampai tercampur Dan ini dimasak dengan api sedang saja Selanjutnya aku menambahkan 3-4 sendok teh kaldu jamur Setengah sendok teh garam halus Dan ini juga aku menambahkan 1 sendok teh gula pasir Kemudian ini diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata Selanjutnya jika sudah ini bisa dicek rasa Jika kurang asin ataupun kurang manis bisa ditambahkan ya Atau bisa disesuaikan saja Selanjutnya jika sudah mulai mendidih seperti ini Sekarang aku akan menambahkan 3 sendok makan tepung maizena Ini akan dilarutkan dengan secukupnya air Dan diaduk seperti itu contohnya Kemudian dimasukkan ke dalam adonan saus teriyaki Selanjutnya ini diaduk-aduk terus Sampai semuanya benar-benar tercampur rata Dan airnya benar-benar mendidih Untuk tekstur adonannya ini memang sedikit kental Tidak apa-apa ya Selanjutnya jika sudah matang bisa dimatikan api kompornya Dan bisa disisihkan terlebih dahulu Lanjut aku akan membuat adonan telur gulungnya Dan disini sudah aku siapkan 2 batang daun bawang Kemudian ini akan diiris tipis Jika sudah bisa disisihkan Selanjutnya di wadah yang lain sudah aku pecahkan 9 butir telur Kemudian aku menambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis tadi Ini diaduk sampai tercampur rata Selanjutnya untuk bumbunya aku menambahkan setengah sendok teh garam halus Kemudian ada sedikit lada bubuk Dan ini kembali diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata Nah jika sudah sekarang bisa langsung digoreng saja Dan disini sudah aku siapkan teflon Kemudian aku beri sedikit saja minyak goreng Kemudian jika minyaknya sudah panas Aku tuangkan 1 sendok sayur telurnya Ini dituangkan di atasnya Seperti itu contohnya Kemudian biarkan sampai matang Nah seperti ini Ini sudah cukup matang Sekarang bisa langsung digulung saja Kemudian ini ditarik ke pinggir Seperti itu ya contohnya Kemudian ini aku beri kembali sekitar setengah sendok sayur ya Lalu biarkan sampai benar-benar matang Dan kembali digulung Nah ini aku biarkan beberapa saat di atas teflonnya Agar telurnya ini benar-benar matang ya Sambil dibolak-balik agar matangnya merata Nah jika sudah bisa dimatikan api kompornya Dan lakukan semuanya hingga selesai Lanjut aku akan menggoreng nugget Dan disini aku pakai nugget yang murah meriah saja Ini aku pakai merek hemato Satu bungkus ini isinya 42 nugget Dan aku akan menambahkan sekitar 8 nugget ya nanti Jadi totalnya ada 50 nugget yang akan digoreng Kemudian disini sudah aku panaskan minyak Lalu dimasak nuggetnya sampai benar-benar matang Dan lakukan semuanya hingga selesai Nah jika sudah matang bisa disisihkan terlebih dahulu Lanjut sekarang aku akan membuat nasi goreng Hong Kong Dan disini sudah aku siapkan 150 gram buncis Kemudian untuk buncisnya ini akan aku potong kecil-kecil ya Seperti ini contohnya Jika sudah bisa disisihkan Selanjutnya sekarang aku siapkan 150-200 gram wortel Dan untuk wortelnya ini akan dipotong dadu Seperti itu ya contohnya Dan jika sudah sekarang bisa disisihkan kembali Selanjutnya disini aku siapkan 3 batang daun bawang Ini akan diiris tipis Dan jika sudah diiris kembali disisihkan Selanjutnya disini aku sudah didihkan air Kemudian untuk wortel dan buncisnya ini akan direbus Direbus dengan api sedang saja Dan ini jangan terlalu matang Cukup sampai empuk saja Nah jika sudah sedikit empuk Bisa dimatikan api kompornya Kemudian airnya dibuang Dan ini bisa disisihkan terlebih dahulu Lanjut disini sudah aku siapkan 15 siung bawang putih Kemudian ini akan aku blender agar hasilnya lebih halus Jika sudah sekarang bisa disisihkan terlebih dahulu Nah disini sudah aku siapkan nasi Ini nasinya sudah matang Tadi aku merebusnya atau dimasak Ini beratnya sekitar 2,5 kg Dan ini dimasak sampai benar-benar matang Lanjut disisihkan terlebih dahulu ya tadi Kemudian sekarang bisa langsung dimasak saja Dan ini aku beri sedikit minyak goreng Selanjutnya ini ada bawang putih yang sudah dihaluskan tadi Ini dimasak sampai bawangnya benar-benar harum Nah jika sudah benar-benar harum seperti ini Sekarang aku akan menambahkan 2,5 piring Ini piring yang pertama Kemudian ini piring yang kedua Dan ini piring yang ketiga tapi cuma setengahnya saja ya Jadi totalnya 2,5 piring ini dimasak Kemudian ini diaduk-aduk Ini dimasak dengan api sedang saja Jangan terlalu besar Selanjutnya sekarang aku akan menambahkan bumbu Dan ini ada 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh garam halus Ini ada 3 per 4 lada bubuk Kemudian aku menambahkan 1 sendok teh gula pasir Selanjutnya aku menambahkan 1 sendok makan sauri Atau sekitar 1,5 sendok makan ya Kemudian ini kembali diaduk Sampai semuanya benar-benar tercampur rata Selanjutnya ini aku menambahkan Sekitar 1,5 sendok makan kecap asin Ini di video 1 sendok makan ya Tapi aku pakainya cuma sekitar 1,5 sendok makan saja Kembali diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata Selanjutnya aku menambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis Kemudian 4 sendok makan wortel dan buncis yang sudah direbus tadi Kemudian ini kembali diaduk-aduk Sampai semuanya benar-benar tercampur rata Selanjutnya ini bisa dicek rasa Jika masih kurang asin Ini bisa ditambahkan ya Atau bisa disesuaikan saja Nah ini total memasak nasi gorengnya sekitar 4 kali Dengan sekali masak itu Untuk nasinya sekitar 2,5 piring Nah ini nasi gorengnya sudah matang semua Sekarang bisa disisihkan terlebih dahulu Selanjutnya untuk telur gulunya Ini akan dipotong-potong atau diiris-iris Jangan terlalu tipis ya Atau bisa disesuaikan saja Kemudian ini untuk nasi gorengnya Selanjutnya ini ada nuggetnya yang sudah digoreng tadi Kemudian telurnya Nah ini untuk saus teriyaki-nya Dan ini aku pakai wijen yang sudah disangrai Ini secukupnya saja tidak perlu terlalu banyak Kemudian untuk mengemasnya Ini aku pakai mica plastik yang sudah dialasi dengan kertas minyak Selanjutnya untuk nasi gorengnya Ini dicetak seperti ini Dan diletakkan di kertas minyaknya Seperti itu contohnya Kemudian ini diisi dengan 2 buah nugget Kemudian dengan telur gulunya 3 Selanjutnya untuk nuggetnya Ini akan diberi saus teriyaki Secukupnya saja Di atasnya ya Seperti itu contohnya Kemudian beri sedikit taburan wijen Nah hasilnya seperti ini Cantik banget ya Dan lakukan semuanya hingga selesai Nah ini sudah selesai dibentuk semuanya Dapat sekitar 25 nasi goreng Hong Kong Dan untuk hasilnya Ini beneran cantik banget Dan untuk rasanya Ini juga beneran deh Enak banget Kalian wajib mencobanya Untuk nasinya ini masih sisa sedikit Dan untuk saus teriyakinya Ini juga masih sisa sedikit ya Jadi nanti untuk memasaknya Bisa disesuaikan saja Kalau mau buat setengah aja Gak apa-apa Dan hanya dengan modal Kurang lebih sekitar 99.200 rupiah Ini bisa jadi ide jualan Yang bakalan laris banget Modal persatuan sekitar 3.968 rupiah Dan ini bisa dijual dengan harga 6.000 atau sesuai dengan modal Masing-masing ya Untuk saus teriyakinya Jika masih sisa Bisa dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup Kemudian bisa disimpan di kulkas ya Terima kasih yang sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Dan dadah Selamat mencoba Dan semoga berhasil Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton